Intro Hari ini kita akan buat EPS tahun, sangat sederhana dan simpul sekali. Bagaimana cara masaknya? Kita simak. Kita simak video berikut ini. Halo food lovers di Nusantara, back with me Bunda Maya Ibn di channel Maya Food Adventure. Kali ini aku mau masak buat timnya aku yang ada di balik layar. Sebenarnya masakannya sederhana sekali, tapi rasanya luar biasa. Ya, kali ini aku mau masak pepes tahu. Oke, biar food lovers bisa ikut merasakannya, maka aku akan kasih tahu resep dan cara masaknya. Kalau gitu, let's check it out. Kita siapkan tahu yang sudah dihaluskan. Dikasih cabai rawit. Juga kunyit, juga kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Ada daun salam, juga kemangi, dan telur ayam. Daun pisang, 5 sampai 6 umbar, dipotong kecil-kecil nantinya. Inilah hasil dari bumbu halus. Setelah itu garam, penyedap rasa, lada hitam. Bumbu yang sudah dihaluskan, kita campurkan bersama dengan tahu. Setelah itu, kita aduk-aduk sampai dengan rata. Masukkan telur, satu putih. Kembali diaduk dan dicampurkan dengan daun kemanginya ya. Setelah itu, kita masukkan daun salam, biar wangi. Kembali kita aduk. Masukkan garam. Bubu penyedap rasa, lada bubuk. Juga silahkan dimasukkan. Kemudian diaduk rata. Setelah itu, kita siapkan daun pisang yang sudah dipanaskan dengan api ya. Lalu, kita bungkus tahunya. Seperti ini. Terus kita gulung. Dan kita lipat. Ujungnya, biar simple, kita bisa kasih peniti ya. Kalau biasanya sih pakai tusuk gigi, tapi tidak ada peniti, jangan saya pakai peniti. Sematkan di ujung yang satunya lagi. Dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Lalu, kita kukus ya. Satu persatu diletakkan di tempat kukusnya. Diamkan sampai matang. Jangan lakukan şeyler yang baik. Lihat terus. Helo. Lihat terus. Jangan lakukan sekarang kami. Terus. Jangan lakukan semula. Jangan lakukan apa yang boleh doель misnah? menggolongnya Terima kasih telah menonton!